kembali jumpa lagi dengan saya dari channel sangat kiri di video kali ini kita ada paket lagi nih apa aja sih paketnya yuk kita buka bareng bareng ada 3 paket yang ini isinya kabel data kita buka dulu ya kabel data warna-warni 12345 kata sellernya ini sudah support pasajing ada merek pager pager lagi pager oh semuanya pager ya pager oke kita buka chargernya dulu kepala charger di keterangannya juga yang indika charging qualcomm 3.0 warna-warni juga qualcomm 3.0 tapi tanpa merek eh nanti aja biar saya sendiri yang nyoba kita taruh aja dulu ada 5 biji juga eh warna-warni kita sampingkan dulu dan yang terpenting adalah ini smartphone second tapi second ya patangan dari keterangan yang masuk menggunakan snapdragon wah menggunakan snapdragon 835 kayaknya kan bagus sih mudah-mudahan masih bagus dan masih mulus tentunya kita buka lagi kita cek saya milihnya yang warna random biar dikirim yang paling mulus dan paling normal warna hitam ya ternyata ya disini ada keterangan A kok kotor ya kayak bekas lim oh bekas bekas plastik ternyata hi nanti dibersihkan oh iya ini apa ini kotor apa-apa nih nanti aja dicek ya ada bare-bare dikit ya namanya juga second bekas ini ada bekas dulu kayak pakai softcast itu mudah-mudahan kameranya masih bagus tapi di depan lumayan mulus di belakangnya aja ya di samping wah ada percak dikit apa namanya apa istilahnya ya bekas-bekas ya kayak kebener-kebener itu sub aquas shp39 kita langsung aja ini gak mulus-mulus amat ya antara 85 sampai 90% gak sampai 95% kemulusannya mudah-mudahan mesinnya normal kita cek aja di bawah ada usb type-c lubang mic ini kayaknya lubang speaker pemilai sidik jari sombol power volume up and down ini kamera depan sensor airspace lubang jack audio 3,5 mm kamera 1 dan LED place tunggu saya kembali ya saya bakalan setting-setting ini dulu mudah-mudahan normal oke balik lagi dengan saya ini hp-nya sudah saya setting-setting sebelumnya ini di sellernya dikasih loncar nova loncar tapi saya kurang suka jadi saya ganti menggunakan foco loncar dan kita langsung aja cek di AIDA64 sistem manufaktur sub model srp39 oke ini RAM-nya menggunakan 4GB ya asli ya 1,7 dari intraslight 64GB yang bisa kita pakai sebesar 42GB selanjutnya menggunakan Snapdragon 835 2,2 GHz lumayan besar 10nm ini layarnya gede banget Apple HD plus layar ukurannya 5,24 inci 561 dpi adreno 540 refresh rate 120Hz wow hukukuk tetap GSM smart brand pakai smart brand baterainya 3160 mah untungnya udah 10nm kalau ini 28nm wuuu boros banget Android version 800 Oreo terus kamera belakang 23MP kamera depan 16MP oke kita langsung aja main game nanti untuk contoh hasil foto dan videonya saya kasih di akhir video ya kita main game aja dulu dah mobile legend dulu dikit eh mau kemana mau kemana eh 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 iya 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 banderinya lancar oh duret 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 masih lancar setting di poolnya seperti ini ya kita naikkan lagi eh aktifkan semua semuanya diaktifin kabar 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 sendiri yang kabar oke oke kita cukupkan aja dulu main mobile legendnya lancar oke sekarang kita coba pemindai sidik jarinya dulu ya sebelum main tabji kita cek akurat lumayan lancar kita coba lagi sidik jarinya disini akurat dan lancar oke apa namanya ini ya ini ya apinya ditaruh kadang kalau diangkat dia nyala sendiri waktu kan bener kan nyala gimana cara ngilangin ya teman-teman bahasa inggris saya kurang ngerti soalnya di menu-menu pengaturannya itu untuk yang tahu tolong kasih tau ya oke sekarang kita main pagi tapi yang main ponakan saya saya kurang ngerti sama pagi kita cek di pengaturan aja dulu ini pengatannya yang main kita cek gratisnya tuh di poolnya di HD high kita coba di HDR dan ultra bisa gak HDR ultra itu yang di bawah udah udah oke tes lancar bro aman pak tes aktifin girunya dikit lagi dimatikan lagi giro dimana giro nya eh lewat tuh garis kop always on pades eh delay gak aman aman giro aman tipot sedih dia selamat menikmati 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 selamat menikmati